Jika ditambah dengan hasil panen dari dalam negeri dan tambahan beras impor yang belum terrealisasi, kebutuhan beras untuk tahun depan diperkirakan akan aman. Menurut Direktur Utama Badan Urusan Logistik, Sutarto Alimuso, stok beras nasional pada tahun 2013 diproyeksikan mencapai 2,3 juta ton hingga 2,4 juta ton. Jika kondisi iklim bersahabat dan hama penyakit bisa diminimalisir, tidak menutup kemungkinan Indonesia akan bisa menghentikan impor beras pada tahun 2013 mendatang. 4 juta ton itu artinya kalau dijadikan beras itu kira-kira sekitar 2 juta ton lebih. Jadi kalau tahun ini saja sudah cukup tentunya dan kemudian masih ada impor, ini kan menjadi stok yang akan diperuntukkan tahun 2013. Jadi mudah-mudahan tahun 2013 itu tidak perlu impor. Sejauh ini cadangan beras dalam negeri yang diperkuat dari stok beras impor mencapai 700 ribu ton, impor beras tersebut berasal dari Vietnam sebesar 600 ribu ton, India sebesar 100 ribu ton, dan total yang sudah terrealisasi 300 ribu ton. Sedangkan penyerapan beras petani hingga November 2012 sudah mencapai 3,58 juta ton, hampir dua kali lipat dibandingkan serapan tahun 2010 dan 2011 yang lalu. Jakarta, Anggi Natalia, Anto Sujariono, Dudirukmana, MNC Business.